Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan dari kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti yang kemudian mengungkap dugaan ada maklar kasus di Mahkamah Agung dan masih bersama kita Kuasa Hukum Dini Sera Afrianti Dimas Imahura Mas Dimas, kalau tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh juru bicara MA Yanto dan juga Ketua Komisi 3 DPR Komisi Hukum Habibur Rahman Keluarga Dini Sera Afrianti akan melihat bahwa kasus ini akan lebih memenuhi rasa keadilan bagi keluarga, bagi almarhumah Dini atau seperti apa Mas Dimas? Kami tentu sangat apresiatif kepada DPR RI terutama Komisi Diva dan Bapak Habibur Rahman berserta tewan-tewan rakyat yang lain ya karena tidak terlepas dari segala perhatian yang beliau-beliau berikan kepada kami dalam kasus ini ini juga membuka jalan bagi kami untuk terus berjuang ya memperoleh keadilan dalam penanganan kasus ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman tadi juga akan menjadi sebuah satu loncatan juga menjadi kekuatan yang besar bagi kami untuk juga mendorong agar kejagung melakukan Eka, peninjauan kembali terhadap kasus dari kematian almarhum Dini Sera dan yang kedua, dari perhatian dari Bapak Habibur Rahman tadi Komisi Diva DPR RI tentu juga mendorong kejagung untuk segera melangkap siapa pemilik daripada uang-uang ini dan siapa yang menjadi dalam atau orang aktor yang memposisikan atau memerintahkan pengacara dari Ronad ini untuk melakukan tindakan ini karena kita tahu orang inilah yang sebenarnya menjadi tersangka utama dalam merusaknya kondisi daripada hukum yang ada di Indonesia Mas Limas, kalau kita tahu kan faktanya yang sudah ditangkap itu baru tiga hakim di pengadilan negeri Surabaya itu yang pertama memutus bebas Ronald Tanur tapi hakim kasasi, hakim MA yang memutus lima tahun kita belum tahu ceritanya ada informasi terkait ini enggak yang diperoleh oleh kuasa hukum Dini Sera? Ya, kami mendapatkan informasi dan juga mendapatkan tunjuk-tunjuk ya terutama dari hasil tangkapan daripada kejagung ya terutama pada barang bukti uang dan catatan daripada RR di sana sudah menjelaskan bahwasannya adanya alokasi penggunaan dana untuk kepentingan kasasi dari sini saja saya pikir sudah cukup mudah untuk melakukan pendalaman dari catatan-catatan dan bukti-bukti tersebut saya meyakini putusan yang ada di tingkat kasasi itu menurut saya, menurut keyakinan dan pandangan saya syarat dengan muatan yang sama dengan perbuatan yang ada di pengadilan negeri Surabaya Kalau tidak ada nofum atau bukti baru kan itu yang dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bahwa bisa mengajukan peninjauan kembali hanya karena kalau ada nofum Kalau memang ternyata akhirnya tidak ada nofum tidak ada bukti baru ya Mas Dimas apakah ini cukup memuaskan keluarga atau seperti apa Mas Dimas? Mas Dimas Mas Dimas masih terhubung bersama kami? Mas Dimas terputus tadi, gimana? Oke, oke Mas Dimas kita berharap tentunya memang ada bukti baru sehingga ada peninjauan kembali yang bisa diajukan oleh Kak Jati Jawa Timur tapi kalau ternyata tidak ada bukti baru tidak bisa PK apa yang akan dilakukan oleh Kuasa Hukum Dini Sera Afrianti Mas? Kami tetap akan mendorong ini untuk bisa dilakukan PK karena pada dasarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Abie Putnaman saja tadi sudah bisa dijadikan nofum ditambah lagi yang kita menambahkan daripada keterangan ahli dari Bintana untuk sebagai tambahan dalam pengungkapan kasus ini itu juga bisa menjadi sebuah nofum dalam membuka PK dan saya pikir cukup banyak praktisi hukum dokter-dokter ilmu hukum dan profesor ilmu hukum yang tentunya akan sangat bersedia untuk memberikan keterangan ahlinya dalam kasus ini untuk menilai apakah perkara ini layak diputus dengan putus ulang hukuman 5 tahun apa yang diharapkan oleh keluarga Dini Mas Dimas untuk kemudian diputuskan kalau PK itu nanti berhasil dilakukan oleh Kak Jati Jawa Timur ya kita kembali pada tentukan jaksa saja yakni diputus selama 12 tahun anak keluarga mendapatkan restitusi sesuai dengan haknya saya pikir itu cukup berkeadilan dan yang paling penting harapan dari kami keluarga adalah siapa aktor dibalik dari penyuapan ini itu harus ditangkap agar hukum di Indonesia tidak rusak seperti ini kita berharap itu yang akan terjadi dan benar-benar keadilan bagi almarhum Madini dan keluarga bisa terwujud sekaligus kita membersihkan kalau memang benar ada maklar kasus di Mahkamah Agung terima kasih Mas Dimas Yemahura sudah mencerahkan kami malam ini selamat malam Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati